Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairuddin Haeb Pada pertemuan ini atau pada video ini kita akan melanjutkan materi matematika kita atau pecahan, materi pecahan kita di pertemuan ke-6 ya Ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas atau kita akan capai pada video ini yaitu operasi hitung perkalian pecahan dan operasi hitung pembagian pecahan Jadi setelah menonton video ini, anak-anak sudah bisa nanti melakukan perkalian dan pembagian pecahan Langsung saja kita coba lihat contoh soal ya Yang pertama, contoh soal yang pertama yaitu 1 per 2 Ini Pak Guru jadikan pensil dulu ya Yaitu 1 per 2 dikali 1 per 3 Nah untuk melakukan perkalian pecahan, anak-anak sangat mudah ya Dibandingkan dengan proses penjumlahan dan pengurangan pecahan Itu tinggal kita kali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut Nah kalau seperti ini, 1 per 2 dikali 1 per 3 Artinya 1 kali 1 dan 2 kali 3 Kita tinggal kali ya 1 kali 1 sama dengan 1 Hasilnya 1 Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6 Sudah selesai Jadi 1 per 2 dikali 1 per 3 itu sama dengan 1 per 6 1 kali 1 sama dengan 1 2 dikali 3 sama dengan 6 Selanjutnya kita lihat contoh yang lain Supaya lebih paham 3 per 4 dikali 2 per 5 Tinggal kita kali ya 3 kali 2 sama dengan 6 4 kali 5 sama dengan 20 Nah tapi kalau hasilnya seperti ini Ini kita bisa sederhanakan anak-anak Kita bagi 2 Masing-masing kita bagi 2 ya Sama dengan 6 dibagi 2 itu hasilnya 3 Kemudian 20 dibagi 2 hasilnya 10 Jadi hasil akhirnya 3 per 10 Pak guru sudah menjelaskan di video sebelumnya Bagaimana cara menyederhanakan pecahan seperti ini Kita lanjut ke contoh soal yang lain 5 per 6 dikali 7 per 9 Kita langsung saja ya Pembilang dikali pembilang Penyebut kali penyebut 5 dikali 7 hasilnya 35 Kemudian 6 dikali 9 Itu hasilnya 54 Nah sekarang perhatikan anak-anak Ini Pecahannya kelihatannya nilainya tinggi ya Kelihatannya bisa disederhanakan Tapi karena ini tidak bisa disederhanakan lagi Maka inilah hasil akhirnya Karena ini 35 yang bisa membagi 35 itu cuma 5 ya 35 itu cuma bisa dibagi 5 Dan 54 itu tidak bisa dibagi 5 Jadi sudah selesai Hasilnya sudah 35 dan 54 saja Selanjutnya kita lihat contoh soal yang lain 6 per 15 dikali 3 per 4 Seperti biasa kita kali 6 dikali 3 itu hasilnya 18 Per 15 dikali 4 Hasilnya 60 Nah tinggal kita sederhanakan Karena ini masing-masing bisa dibagi 2 Anak-anak Kita bagi 2 Ini kita bagi 2 juga 18 dibagi 2 hasilnya 9 Kemudian 60 dibagi 2 hasilnya 30 Nah ini anak-anak masih bisa ternyata disederhanakan Kita bagi 3 Bagi 3 Sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya 3 Kemudian 30 dibagi 3 hasilnya 10 Ini sudah bentuk paling sederhana Jadi hasil akhirnya atau jawabannya 3 per 10 Kita lanjutkan ke contoh soal yang lain Nah sekarang contoh soalnya dalam bentuk Pecahan campuran dikali dengan pecahan biasa Kalau seperti ini sama kemarin Pak guru jelaskan pada penjumlahan dan pengurangan Kita harus Nah kalau perkalian ya Kita harus ubah dulu menjadi pecahan campuran Maaf Pecahan campurannya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa Seperti yang sudah pak guru jelaskan Caranya 5 dikali 2 itu hasilnya 10 Kemudian hasilnya ini kita tambah dengan pembilangnya 10 tambah 3 sama dengan 13 Jadi berubah menjadi 13 per 5 Dikali dengan 2 per 7 Kalau sudah seperti ini tinggal kita kali lagi Pembilang dengan pembilang Penyebut dengan penyebut 13 dikali 2 itu sama dengan 26 Per 5 dikali 7 itu hasilnya 35 Jadi 26 per 35 Kembali lagi ini sudah pecahan bentuk paling sederhana Karena tidak bisa dibagi lagi Selanjutnya kita lihat contoh soal yang lain Nah ini anak-anak ya Dua-duanya pecahan campuran Artinya dua-duanya kita ubah Kita jadikan pecahan biasa 5 dikali 3 sama dengan 15 15 ditambah 2 sama dengan 17 Berarti 17 per 3 Dikali 5 kali 2 sama dengan 10 10 ditambah 3 sama dengan 13 Artinya 13 per 5 Tinggal kita kali kalau sudah seperti ini Kita tinggal kali 17 dikali 13 itu 221 ya anak-anak Kemudian nanti anak-anak bisa menghitungnya sendiri Kemudian 3 per 5 hasilnya 15 Nah sekarang ini Lebih besar pembilangnya daripada penyebutnya Artinya ini kita bisa ubah menjadi pecahan campuran Caranya kita tinggal bagi 221 dibagi dengan 15 Kita bisa ambil 22 saja dulu ya Jangan terlalu jauh mengambil Supaya lebih gampang Kita cari saja dulu Per kali yang 15 Yang mendekati 22 Atau yang sama dengan 22 15 kali 1 itu sama dengan 15 Kemudian 15 dikali 2 sama dengan 30 Nah sudah lewat ya anak-anak Lewat Karena sudah 30 kalau kita kali 2 Maka kita ambil 1 saja 1 kali 15 sama dengan 15 Kemudian kita kurangi 22 dikurang 15 itu sama dengan 7 Ya Jadi ini bisa kita pinjam Karena 2 kurang 5 tidak bisa Jadi kita pinjam 1 disini Ini sisa 1 Jadinya 12 kurang 5 sama dengan 7 1 kurang 1 hasilnya 0 Kemudian satunya ini kita turunkan Jadinya 71 disini anak-anak Kita tinggal cari lagi Perkalian 15 yang menghasilkan 71 Kita lanjutkan ini ya Ini kelipatan 15 Kalau sudah 2 berarti 3 Itu bertambah 15 Jadinya 45 Kemudian 4 Bertambah 15 Jadi jadinya lagi 60 Kemudian 5 Bertambah 15 lagi Jadinya 75 Nah ternyata sudah lewat 75 Kita cuma tarik yang 71 ya Berarti kita ambil 4 kali 15 Sama dengan 60 Kita tulis disini 4 4 kali 15 Sama dengan 60 Oke 71 kurang 60 Itu 1 kurang 0 1 7 kurang 6 1 11 Nah ini sudah tidak bisa dibagi 15 Jadi ini kita jadikan Pembilang 11 Per 15 Oke Jadi pak guru tulis disini juga 14 11 Per 15 Jadi 2 21 per 15 Diubah jadi pecahan campuran Jadinya 14 11 Per 15 Ini sudah tidak bisa disederhanakan ya Kita lanjut ke contoh soal yang lain Nah sekarang bagaimana kalau Yang dikali itu Bilangan bulat Ini ya Ini ada bilangan bulat Dengan pecahan Sebenarnya gampang anak-anak Anak-anak tinggal ubah Kalau mau sederhana ya Supaya tidak bingung Ini kita ubah jadi pecahan Pak guru juga sudah jelaskan kemarin caranya 15 itu kalau Bilangan bulat itu kalau diubah jadi pecahan Ditambah saja jadi per 1 Jadi kita bisa tulis seperti ini 15 Per 1 Kemudian dikali dengan 2 per 5 Sudah seperti bentuk Seperti biasa 15 dikali 2 Hasilnya 30 Per 1 dikali 5 Hasilnya 5 Nah Lebih besar lagi pembilangnya daripada penyebutnya Kita bagi lagi 30 Dibagi 5 Kita cari perkalian 5 Yang mendekati 30 Atau sama dengan 30 Nah ternyata ada yang sama dengan 30 Yaitu 6 dikali 5 Hasilnya 30 juga Dan ternyata habis ya Ini pasti bisa dibagi 30 bisa dibagi 5 Jadi hasilnya itu bukan pecahan Tapi bilangan bulat Hasilnya 6 Jadi tidak melulu operasi hitung pecahan itu Hasilnya pecahan juga Terkadang juga menghasilkan bilangan bulat Seperti ini anak-anak Selanjutnya Kita pindah ke pembagian pecahan Nah di pembagian pecahan Pak guru tidak memberikan banyak contoh ya Karena sebenarnya Pembagian pecahan itu Kita bisa mengubahnya menjadi perkalian pecahan Nah Cara pertama kita bisa lakukan dengan perkalian silan Yang anak-anak 5 dikali 7 Kemudian 8 kali 4 Tapi supaya tidak terbalik-balik Kita coba menggunakan cara kedua saja Yaitu kita balik Kita ubah jadi bentuk perkalian Caranya 4 per 5 tetap ya Yang di depan tetap bentuknya Kemudian pembagiannya Kita ubah jadi perkalian seperti ini Kemudian yang di bagian belakang Atau pembagiannya Kita balik anak-anak Penyebutnya dijadikan pembilang Pembilangnya dijadikan penyebut Atau dibalik Yang di bawah ke atas Yang di atas ke bawah Hasilnya kan 7 Ini kan 7 per 8 Kalau kita balik kan jadinya 8 per 7 ya Jadi 8 nya naik 7 nya turun Nah kalau sudah seperti ini Ini sudah model perkalian Sama yang tadi pak guru jelaskan pada perkalian prosesnya 4 dikali 8 sama dengan 32 5 dikali 7 sama dengan 35 Sudah dapat jawabannya Ini sudah tidak bisa disederhanakan Kita lihat contoh yang lain 8 per 9 dibagi 1 per 3 Kita kerjakan seperti yang tadi lagi 8 per 9 nya tetap Pembagiannya kita ubah jadi perkalian 1 per 3 nya kita balik jadi 3 per 1 Ini sudah model perkalian lagi Tinggal kita kali lagi Pembilang dengan pembilang Penyebut dengan penyebut 8 kali 3 sama dengan 24 Kemudian 9 dikali 1 sama dengan 9 Nah ini kita bisa ubah lagi menjadi pecahan biasa Atau pecahan campuran 24 dibagi 9 Cari kali 9 yang mendekati 24 9 kali 2 ya Karena kalau 9 kali 3 itu 27 lewat Jadi kita ambil 9 kali 2 saja 18 Oke 24 dikurang 18 itu 6 ya anak-anak Nanti anak-anak bisa hitung sendiri Hasilnya 6 Nah ini sudah tidak bisa dibagi 9 Jadi ini jadikan pembilang 6 per 9 Jadinya 9 6 per 9 Karena 6 per 9 masih bisa disederhanakan Kita sederhanakan Masing-masing dibagi 3 6 dibagi 3 itu hasilnya 2 Kemudian 9 dibagi 3 itu hasilnya 3 Berarti jawabannya 2 2 per 3 Bilangan bulatnya tidak berubah Ini sudah bentuk terakhirnya 2 2 per 3 Oke kita lihat Contoh soal yang lain Nah kalau pembagian pecahan Ada juga bilangan campurannya sama seperti tadi Kita ubah dulu bilangan pecahan campurannya jadi pecahan biasa 5 dikali 2 sama dengan 10 10 dikali 3 sama dengan 13 Jadi kita bisa tulis 13 per 5 Tanda kalinya kita langsung ubah saja jadi perkalian Kemudian ingat yang di belakangnya kita balik Jadi 7 per 2 Hasilnya 13 dikali 7 9 1 Dan 5 dikali 2 sama dengan 10 Tinggal kita bagi lagi Karena lebih besar nilainya pembilang daripada penyebut Jadi kita ubah menjadi pecahan campuran 9 1 dibagi 10 Kita cari perkalian 10 Yang mendekati 9 1 Yaitu 9 dikali 10 sama dengan 90 90 dikurang 1 sama dengan 1 Jadi 9 1 per 10 Bisa kita tulis seperti ini anak-anak Ini sudah bentuk paling sederhana Nah apakah masih ada contoh soal? Nah ternyata masih ada contoh soal Ini terbalik ya anak-anak Bilangan bulatnya di belakang Jadi pecahan dibagi dengan bilangan bulat Nah sama seperti tadi Bilangan bulatnya kita ubah dulu menjadi pecahan seperti ini 4 per 1 Oke Sekarang kita langsung ubah menjadi bentuk perkalian 3 per 5 dikali 4 per 1 ya Dibalik berarti jadinya 1 per 4 Sama dengan tinggal kita kali 3 kali 1 sama dengan 3 5 dikali 4 sama dengan 20 Jadi 3 per 5 dibagi 4 itu sama dengan 3 per 20 Nah mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ya Dari penjelasan pak guru Mulai dari perkalian sampai Pembagian pecahan Untuk video ini Atau pertemuan kali ini Sampai disini dulu Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya Untuk materi berikutnya Yaitu Terkait dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Pembagian dan perkalian pecahan Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!